Nah, karena suplai air yang sedikit inilah nih, Fik, pengebur sumur banjir pesanan. Iya, sila. Dan dalam sehari, mereka ini dapat menggali sumur air di empat lokasi berbeda. Kegeringan akibat kemarau panjang telah lama dirasakan warga di segala penjuru daerah di Indonesia, termasuk di ibu kota. Curah hujan yang biasanya meningkat memasuki bulan September masih belum mengguyur hingga awal November ini. Akibatnya banyak warga yang mulai sulit mendapat air bersih. Hal ini juga dirasakan oleh Putri Syarah Dewi. Pompa di rumahnya tak lagi dapat memasuk air untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi, ia harus berbagi air dengan tetangga di tempat yang mengontrak. Putri dan suaminya Andries akhirnya harus memasuk air bersih dari rumah orang tua mereka yang jaraknya tak jauh. Mereka juga memutuskan untuk memperdalam sumur air di rumahnya. Kayaknya udah bener-bener udah gak kuat ya kalau setiap hari kayak gitu, sampai nunggu musim hujan aja kita udah gak tahu mau kapan kan. Udah akhirnya mau ngomongin. Rencana Putri bersambut di tangan Rohidin. Untuk mendapat air di rumah Putri, Rohidin harus menggali hingga kedalaman 17 meter. Sebagai pengebor sumur, ia mengakui tawaran penggalian meningkat karena panjangnya kemarau di tahun ini. Meskita ingin kemarau berlarut-larut, Rohidin bersyukur omzet usahanya naik dua kali lipat. Berbeda, jauh berbeda. Kalau sekarang tiap hari, kalau musim hujan kan begitu lah. Bedanya sampai berapa tuh Pak? Ya, kalau setiap hari seminggu itu pool kan kita dibayarnya kan satu ini kan satu orangnya dua setengah, tiga seratus lah gitu. Kalau seminggu kan tujuh kali, kali dikalikan gitu aja udah segitu. Begitu juga dengan Odi Aprianto. Selain jasa pengeboran sumur, usaha servis pompa airnya juga ikut mendulang untung. Pasalnya banyak pompa yang rusak akibat terlalu keras bekerja menyedot air. Ya, kurang lebihnya sih sekitar paling kalau ini kan satu lubang, kira 10 jutaan lah. Kalau musim biasa? Kalau musim biasa ya udah. Masihnya murah itu banget, kecil banget. Tak hanya Jakarta, Rohidin dan Odi terkadang harus melayani permintaan penggalian sumur hingga Bogor dan Depok. Tahun ini gejala alam El Nino menjadi penyebab panjangnya musim kemarau di Indonesia. Berada di tingkat moderat, penyimpangan kondisi laut membuat awal musim hujan mundur hingga Desember nanti. Pratiwi Kusuma, Marcelinus Agung, melaporkan untuk NET.